Sekretaris DPRD Kota Sukabumi bersama unsur pemerintah daerah Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi jerang pelantikan DPRD periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi. Rakor tersebut juga melibatkan 35 calon anggota legislatif terpilih dari 3 daerah pemilihan. Sekretaris DPRD Kota Sukabumi ACP L. Sukmana memastikan pelantikan anggota terpilih pada 2 September 2019 mendatang. Hal itu bisa dilakukan pasca kelengkapan berkas anggota DPRD Kota Sukabumi tuntas di Provinsi Jawa Barat dan tinggal ditandatangani oleh Gubernur. Proses pelantikan sendiri akan dilaksanakan di Gedung Anton Sujarwo, Setupalemdik Porli, Jalan Bayangkara, Sukabumi. Anggota DPRD Kota Sukabumi akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri. Mereka secara bersama-sama akan mengucap janji. Pak sudah bisa dipastikan Pak? Kita lantikan dengan lantikan. Insya Allah, dari sisi administrasi, kemarin kita sudah ke Provinsi Jawa Barat, ke bagian pemerintahan, administrasinya sudah lengkap. Ini waktu yang 35 Muta Dewa. Ditinggal menunggu kegatangan Pak Tidak. Kalau lihat pengalaman teman-teman yang kabupaten kota ya, sama kondisinya, itu bisa selesai. Nah, nanti kita juga optimis insya Allah bisa selesai. Tepat waktu. Melalui rapat paripurna ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam persamaan persepsi atas tugas dan tanggung jawab sekretaris Dewan dalam mempersiapkan dan melaksanakan peresmian pelantikan anggota DPRD Kota Sukabumi. Terima kasih telah menonton!